Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Tentang identitas ganda dari Jokowi Dodo Benarkah agensi CIA membongkar paspor Presiden Jokowi yang berkeluarga negaraan China? Telah beredar bahwa klaim Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA Membongkar paspor Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Dimana hal itu berkeluarga negaraan China yang tengah beredar di media sosial Facebook Klaim itu terdapat dalam gambar berlogo situs media CNN Indonesia Dengan artikel yang berjudul Dinilai Indonesia Condong Keblok Cina Komunis CIA Bongkar Jatidiri Presiden Jokowi Melalui Paspor Nah dalam gambar tersebut tertera bahwa artikel itu dipublikasikan pada 15 Juni 2020 Berikut ini adalah narasi di dalam artikel tersebut Dalam perang dingin yang semakin memanas Para agen intelijen CIA yang profesional dengan alat-alat canggihnya Berhasil membuka identitas negara-negara yang dianggap antek China Komunis Termasuk identitas rahasia Presiden Jokowi Dodo selaku kepala negara Indonesia CIA telah berhasil membobol pertahanan cyber badan intelijen China Komunis Dengan mengkopi paspor kewarganegaraan China Komunis milik Jokowi Hal ini tentu saja ada maksud yang sangat tajam dan mendalam Gambar tersebut pun juga membuat foto Jokowi dengan teks berbahasa Mandarin Serta foto sebuah paspor China yang berwarna merah dengan nama Herbertus Hermanus Jokowi Atau Oe Hong Leong Terdapat pula logo CIA serta teks dokumen rahasia dalam gambar tersebut Salah satu akun Facebook yang membagikan gambar itu adalah akun Roni Situmeang Yakni pada 17 Juni 2020 Akun ini kemudian memberikan narasi yang mengaitkan gambar tersebut dengan rencana Jokowi pada tahun 2017 Untuk membuat film tentang gerakan 30 September 1965 versi terbaru Kecurigaanku benar adanya selama ini kalau keturunan China Komunis Tiongkok Ternyata Jokowi benar-benar misionaris China Komunis Tiongkok bersama LPP Luhut Makanya Jokowi mau buat film G30 SPKI versi baru Nama Jokowi yang asli dalam paspor Herbertus Hermanus Jokowi Oe Hong Leong Demikian narasi yang ditulis oleh akun Roni Situmeang itu Dari pemahaman artikel ini berasal dari Facebook tersebut Dengan pemeriksaan terdapat dua hal yang penting Yaitu benarkah informasi di dalam gambar merupakan sumber dari CNN Indonesia Dan yang kedua adalah benarkah Presiden Jokowi berkewarga negaraan China Pemeriksaan fakta Untuk memverifikasi apakah informasi tersebut bersumber dari CNN Indonesia Tim Jack Fakta dari redaksi Tempo juga memasukkan kata kunci CIA bongkar paspor Jokowi Di dalam kolom pencarian situs CNN Indonesia Namun tidak ditemukan berita terkait hal itu Demikian pula saat dilakukan pencarian di situs media dalam negeri lain Tidak ditemukan informasi bahwa CIA membongkar paspor Presiden Jokowi Tempo pun juga melakukan pencarian di situs media asing Dengan memasukkan kata kunci berbahasa Inggris Yaitu CIA Revolt Indonesian President's Passport Hal itu dilakukan di mesin pencarian Google Namun hasilnya pun juga nihil Kemudian Tempo membandingkan foto paspor dalam sebuah unggahan akun Roni Situmeang dengan foto paspor Cina asli Salah satunya yang pernah dimuat oleh situs media South China Morning Post atau SCMP Desain sampul paspor dalam unggahan dari akun Roni Situmeang itu ternyata berbeda Dengan desain sampul paspor Cina yang asli Sampul paspor Cina yang asli seluruhnya berwarna merah tua Tidak terdapat warna merah lain Seperti yang terlihat dalam foto unggahan akun Roni Situmeang Di bawah lambang negara Cina juga tidak tercantum nama pemilik paspor Baik dalam huruf Mandarin maupun huruf alfabet Di sampul hanya tercetak tulisan People's Republic of China Dan juga paspor Baik dalam huruf Mandarin maupun huruf alfabet Selain itu biografi Presiden Jokowi telah banyak ditulis dalam berbagai buku Salah satunya adalah buku yang berjudul Jokowi menuju cahaya Karya Albertine Indah yang diterbitkan pada tahun 2018 Dalam buku tersebut dituliskan bahwa Jokowi terlahir dengan nama Mulyono Jokowi lahir pada Juni 1961 Di rumah sakit Brayat Minulyo, kota Surakarta, Jawa Tengah Namun nama itu tidak lama digunakan karena berulang kali sakit Orang tua Jokowi mencarikan nama baru baginya Dalam masyarakat Jawa memang terdapat kepercayaan Bahwa seorang anak yang sakit-sakitan perlu untuk diganti namanya Akhirnya nama Mulyono pun diganti dengan nama Joko Widodo Di dalam buku tersebut juga Jokowi diceritakan menghabiskan masa kecilnya Di sebuah rumah bilik di pinggir kali Tepatnya di daerah Serambatan, pinggiran Solo Ibu Jokowi bernama Suciapni Sedangkan bapaknya bernama Wijiatno Notomiarjo Merupakan pedagang bambu dan juga kayu Ia dan keluarganya berkali-kali pindah rumah Namun selalu di pinggir sungai Jadi dengan ini Kesimpulannya berdasarkan pemeriksaan fakta Klaim bahwa CIA membongkar paspor Presiden Jokowi Dimana berkewarga negaraan China adalah klaim yang keliru Artikel yang memuat klaim itu Yang dalam gambar tadi disebut berasal dari CNN Indonesia Juga tidak ditemukan di situs media tersebut Demikian pula Di media dalam negeri Juga maupun di media asing Tidak ditemukan informasi bahwa CIA Telah membongkar paspor Jokowi Selain itu sampul paspor China yang diklaim Dimiliki oleh Jokowi Dalam gambar tadi berbeda dengan sampul Pada paspor China yang asli Memang setelah diketahui bahwa Unggahan yang tersebar CIA atau Central Intelligence Agency CIA berhasil membongkar identitas Jati diri asli Presiden Indonesia Jokowi Dodo Melalui paspor yang dimiliki Dan Presiden Jokowi Lebih condong ke blok Tiongkok Akan tetapi setelah ditelusuri Hal itu merupakan hoax Atau masuk dalam kategori konten palsu Informasi ini berawal dari Unggahan akun Facebook Roni Situmeyang Dengan narasi yang menyebut Arah kecondongan kepemimpinan dari Jokowi Dinilai bahwa Indonesia ini Condong ke blok China komunis CIA telah membongkar JTD Dari Presiden Indonesia Jokowi Melalui paspor Di dalam perang dingin yang semakin memanas Para agen intelijen CIA yang profesional Dengan alat canggih Berhasil membuka identitas negara Yang dianggap antek dari China Termasuk identitas rahasia Presiden Jokowi Sebagai kepala negara Indonesia CIA telah berhasil Membobol pertahanan cyber badan intelijen China Dengan menyalin paspor-paspor kewarganegaraan China Komunis milik Jokowi Ini tentu saja ada maksud yang sangat tajam Begitu kata narasi yang beredar di media sosial Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax